Di Malaysia sendiri ia boleh dianugerahkan melalui warisan maupun secara rasmi oleh ketua negara atau negeri seperti yang dipertuan agung sultan dan yang dipertua negeri kepada orang dikaruniakan pingat atau bintang kebesaran tertentu sebagai penghargaan terhadap jasa atau hikmatnya kepada negara. Namun begitu gelaran berkenaan kadangkala menimbulkan persoalan selepas ada di kalangan mereka menggunakan pangkat terbabit untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Malah terbaru yang menjadi tumpuan ramai adalah mengenai status gelaran datuk milik telebriti terkenal tanah air yang didakwa mau membawa gelaran datuk palsu antaranya penyanyi datin Sri Heliza Helmi. Isu itu timbul susulan perkongsian individu di Facebook yang menggunakan akaun Alif Ahmad mengenai gelaran datuk Sri yang dimiliki suami kepada penyanyi Heliza Helmi yaitu datuk Sri Mahadi Bahadrul Zaman yang tidak tersenarai dalam sistem istiadat. Individu terbabit juga mendakwa tindakan itu dibuat selepas didesak oleh banyak pihak bagi mendedahkan perkara sebenar. Menerusi tinjauan ke akaun Instagram pasangan itu juga tidak ada sebarang kenyataan dikeluarkan berhubung isu berkenaan. Untuk mendapatkan kenyataan daripada mereka juga gagal apabila mesej dan panggilan telefon dibuat tidak dibalas serta dijawab.